2 Korintus 6 ayat 17 berkata, Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu yang mau diterima Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Bagaimana caranya supaya jemaat tuh gak jatuh bangun dalam dosa? Ini bukan perkara yang mudah. Apakah mendengar kotbah di gereja saja bisa membuat orang hidup berkemenangan dari dosa? Bahwa pekerjaan roh kudus, maaf karya roh kudus lah yang menginsyafkan manusia akan dosa. Tetapi keputusan kitalah yang harus berhenti berbuat dosa. Jangan sampai memanfaatkan kasih karunia. Bahasa roh tapi jalan di tempat diraba-raba diam aja. Ya gak gitu. Pacaran masih mau meraba-raba. Saya gak, bukan orang kampungan ya. Saya gak masalah Anda pake celana pendek, Anda mau pake baju transparan, Anda mau pake mini skirt. I don't care. Cuma saya tanya tujuannya apa? For beauty. Kalau saya mau tanya lebih penting security or beauty? Jawab aja. Untuk jemaat tuh bisa punya pertimbangan hati, takut akan Tuhan. Dan selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jemaat tuh perlu dibangun untuk bertumbuh imannya. Oleh karena itu, mari jemaat yang mau menjadi member di Impact Community Indonesia, bergambunglah dalam Impact Family. Yaitu cell group, komsel yang kami dirikan. Tadinya online, melalui zoom, dan kita ke depan akan tetap zoom. Karena menurut saya, zoom itu fine banget. Orang pulang kerja, baru mandi, bisa langsung nge-zoom. Daripada dia pulang kerja, gak liat anaknya, pergi komsel. Belum yang buka pintu rumahnya, terganggu juga. Mesti siapin makan. Gue baru pulang kerja, lapar bro. Ada B2 gitu, repot, repot, repot. Menurut saya, komsel kita, Impact Family, harus tetap via zoom. Dan luar biasa hikmat Tuhan, kita kelompokkan berdasarkan usia dan status. Sehingga nyambung omongannya. Dan kami sangat membutuhkan leader-leader yang takut akan Tuhan dan dewasa dalam iman. Bagi Bapak Ibu yang terbeban ingin melayani di komsel, mari daftarkan diri Anda, bergabunglah dengan komsel-komsel yang sudah ada. Pak Teddy sudah ikut belum? Mari isi form, ada scan QR code. Anda bisa isi di situ, cukup satu menit saja. Tidak pakai lama. Isi formnya cuma satu menit. Nanti akan ada admin dari Impact Family Indonesia yang akan menghubungi Bapak Ibu. Tolong diangkat ya. Kisah Rasul 2, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya percaya gini, untuk supaya kita tuh gak jatuh bangun dalam dosa, kita butuh komunitas. Sel grup atau persekutuan orang percaya yang menjadi salah satu esensi di gereja Ici, target kami adalah memuridkan. Saya tidak tertarik punya jemaat yang banyak. Saya tertarik untuk melahirkan murid-murid Kristus yang banyak. Amen. Barometer keberhasilan gereja bukan diukur dari banyaknya jemaat. Tetapi seberapa banyak jemaat yang benar-benar menjadi murid Kristus. Karena banyak kali orang Kristen tuh gak jadi kesaksian di luar. Buat apa? Lebih baik kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan, memisahkan hidup kita dari dunia. Dan untuk bisa bertumbuh dalam iman, kita perlu dimuridkan. Bergabunglah di komsel-komsel yang ada. Isi form habis bubar ini. Dan saya percaya bahwa komunitas lah yang menjadi pagar bagi kita. Saya dan suami punya komunitas mungkin sudah 10 tahun. Dari berbagai gereja. Dan di komunitas itulah kami bisa membuka diri apa adanya. Saya bisa ngomong apa saja disitu. Bahkan ketika saya punya masalah sama suami saya. Saya kan orangnya yang apa di hati, apa di mulut pasti kelihatan di muka. Gak bisa bohong gitu. Makanya dibilangin Bu Heni itu gak pantas jadi gembala. Terlalu cespleng, belak-belakan. It's okay, I love you anyway. Saya bilang sama teman-teman di cell group. Saya bilang saya bersyukur ada di sini. Karena kalian lah yang menjaga kami. Begitu mereka lihat saya sama Jojo punya masalah. Mereka langsung datang loh ke rumah kami. Mereka langsung bilang gini. Koko, Koko Jojo. Koko memang supirnya. Tapi Cici Ferrari-nya. Nah gitu. Saya bersyukur loh. Coba rasakan deh punya komunitas tuh indahnya luar biasa. Kita tuh bisa berbagi sharing firman. Kita lemah dikuatin. Kita sakit didoain. Kita di rumah sakit dikunjungin. Impec Community Indonesia telah mengadakan tiga kali ibadah setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja. Yang dilanjutkan dengan ibadah Impec Youth. Setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3.